Jadi ada kabar gembira buat teman-teman yang pernah ngikut pak kerja hari gelombang 9 sampai gelombang 18 Mungkin kan kuota evaluasinya cuma muncul sekali terus evaluasi kedua tidak muncul Jadi mulai dari tanggal 1 November ini evaluasi untuk survei evaluasi kedua bakalan muncul dan ketiga bakalan muncul juga Jadi buat teman-teman yang belum isi evaluasi, survei evaluasi maksudnya silahkan kalian isi survei evaluasinya Jadi bisa langsung dicek di dashboard masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi di channel saya Ashita Hijra Jadi buat teman-teman pejuang prakerja semuanya semangat ya Jadi saya hari ini akan memberikan kabar gembira buat teman-teman yang udah lolos prakerja dari gelombang 10 sampai gelombang 12 13-14 ya mungkin kemarin itu kan nggak muncul survei evaluasinya Jadi sekarang kalian bisa ngecek dashboard kalian Jadi disini akan muncul survei evaluasi kedua ini gelombang 12 Jadi saya kemarin itu nggak muncul survei kedua Yang muncul cuma survei pertama Terus survei ketiga pun ini kalau misalkan kita ngisi kedua Insya Allah yang ketiga bakalan muncul juga Jadi kita disini bakalan ngisi survei pertama dulu Oh kedua dulu ya maaf ya Oke kita skip dulu ya Jadi disini ada mungkin ada 50 pertanyaan ataupun survei Kalian harus jawab dengan jujur supaya bisa melancarkan atau bermanfaat bagi perbaikan program ke depannya Jadi disini ada pertanyaan yang pertama apakah anda bekerja atau menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan jawabannya Kalau misalkan jawabannya tidak Kalian langsung jawab 3 Jadi biar cepat saya ngisi terus ya Jadi saya skip dulu ya buat teman-teman Oke jadi saya sudah menjawab 30 pertanyaan disini Karena kan disini dikasih pertanyaan kan hampir 50 sih kalau nggak salah Jadi saya skip ya biar cepat Oke jadi saya sudah isi survei yang kedua ini Saya mengisi survei evaluasi yang ketiga Jadi biar cepat Kita skip terus Ini untuk pengisian survei evaluasi ketiga 2021 Jadi pertanyaan ke-16 Seberapa setujukah anda pelatihan satu prakerja Membantu meningkatkan pengetahuan keterampilan dan soft skill Oke kita jawabnya ya Membantu meningkatkan produktivitas kerja ya Membantu meningkatkan daya saing kerja ya Mendorong kewirausahawaan Mendorong kewirausahaan Oke ya Aduh ini ngomong saya ini agak kayak maning ya Oke maaf ya buat teman-teman Jadi next kita lanjut nomor 17 Jadi enakan saya skip aja ya Biar nggak ribet Kalau kayak gini kan ribet Oke Jadi kan saya sudah menyelesaikan survei Oke jadi kita bisa ngecek Ini insentif Jadwal insentif pertama itu Tanggal 15 Maret 2021 Insentif kedua tanggal 14 April 2021 Terus tanggal insentif ketiga itu Tanggal 14 Mei 2021 Dan yang terakhir insentif keempat Berhasil ditransfer tanggal 13 Juni 2001 Dan tanggal 23 April 2001 itu Ditransfer insentif survei evaluasi pertama Karena hari ini saya baru ngikutin Survei yang kedua Karena kan saya baru ngecek dashboard Dan baru muncul Survei evaluasi kedua Jadi saya sudah ngikutin Survei kedua Dan survei ketiga Jadi jadwal insentifnya itu Tanggal 15 Dan jadwal Untuk survei ketiga pun sama Dijadwalkan tanggal 15 juga Jadi Ini dua-duanya kan Karena tadi saya baru ngisi Jadi jadwalnya pun sama Disini jadwal insentif Survei evaluasi kedua dan ketiga Dan kita bisa ngecek Rewake gelombang Oke Jadi gelombangnya Tanggal Tanggal Berapa ini? Tanggal 25 Februari 2021 Saya lolos Pas gelombang 12 Gelombang ke 10 Karena kemarin kan Nggak lolos Alasannya nih Kamu terdaftar di Kementerian Sosial Berhubung Saya tuh Nggak pernah dapat bantuan Dari Kementerian Sosial Kan ada tuh Pengajuan Formulir pengaduan Jadi saya Mengajukan Formulir pengaduan Terus Alhamdulillah Pas gelombang 12 Lolos Jadi buat teman-teman yang belum lolos Mungkin belum bereski Jadi tetap semangat Kalau misalkan kalian belum lolos Jadi jangan lupa Jadi jangan lupa kalau misalkan buat teman-teman yang belum lolos itu Diajukan formulir pengajuan Jadi caranya kayak gini Kalau misalkan kalian mau mengajukan formula pengaduan kepada tim prakerja Kalian klik disini aja Terus kalian klik prakerja nanti Kan di link Di apa Di konten saya tuh sebelumnya ada konten tentang cara Mengajukan formula pengaduan Jadi buat teman-teman yang belum lolos bisa kalian coba ya kan Tapi tidak 100% lolos Ini cuma untuk mengajukan aja Jadi buat teman-teman yang belum lolos prakerja semangat Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya Dan maaf jika banyak kata-kata yang kurang Saya minta maaf Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung channel saya Semoga bermanfaat Semoga sehat selalu Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh